Di awal misal, seleberan utama mengisikan dupa ke dalam pendupaan atau turi bulu, memberi berkat tanda salib untuk pendupaan. Yang sudah mengepulkan asap beraroma tanpa mengucapkan sesuatu. Setelah umat berkumpul, Uskub dan para imam bersama para pelayan berarak masuk menuju altar. Sementara itu, dimulai nyanyian perarakan masuk. Ketika memasuki panti imam, imam konselebran membungkuk hikmat ke arah altar berdua-dua. Para imam konselebran menuju ke altar menciumnya dan kemudian menuju ke tempat mereka. Ketika tiba di depan altar, Uskub menyerahkan tongkatnya kepada seorang pelayan dan menanggalkan mitranya. Bersama dengan para pelayan lain, Uskub membungkuk hikmat ke arah altar lalu menuju ke altar. Sebagai tanda penghormatan, Uskub mencium altar dan dapat mendupai salib dan altar. Pada saat mendupai salib altar, Uskub mendupainya sebanyak tiga kali, dua ayunan atau tribus duktibus. Ketika tiba di depan altar, Uskub membungkuk hikmat ke arah altar. Ketika itu, Uskub menuju katedranya dan sambil berdiri bersama-sama seluruh umat membuat tanda salib. Ritus tanda salib dilakukan oleh selebran utama di depan katedra. Kemudian, Uskub menyampaikan salam kepada umat untuk menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Sesudah itu, Uskub dapat memberikan pengantar sangat singkat kepada umat tentang Misa yang akan dirayakan. Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Atau pengantar dapat juga diberikan oleh imam atau diakon, atau bahkan pelayan lain yang dicunjuk. Kemudian, Uskub mengajak umat untuk menyatakan tobat. Sesudah hening sejenak, imam bersama seluruh umat menyatakan tobat dengan rumus pengakuan umum. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalean. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Setelah itu, menyusul Tuhan kasihanilah, yang merupakan pujian kepada Yesus Kristus. Madah kemuliaan diangkat oleh uskub atau salah seorang konselebran. Dengan tangan terkatu, uskub mengajak umat untuk berdoa. Lalu semua yang hadir bersama dengan uskub, hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan, dan dalam hati mengungkapkan doanya masing-masing. Lalu dengan tangan terentang, uskub membawakan doa kolektan yang mengungkapkan inti perayaan liturgi hari yang bersangkutan. Dan darah yang menepus kami, dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Puteramu, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus. Alas sepanjang segala masa. Amin. 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 Amin.